Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memang benar saya telah menikah dengan Siti Munira Abdul Ghani, istri kedua. Memang benar bekas istri saya, Fauzia, tidak bersetuju untuk berpoligami dan dia telah banyak kali mengugut dan minta saya untuk menceraikannya. Ini bukan satu keputusan yang mudah setelah 34 tahun kami bernikah dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Memang benar saya telah menunaikan permintaan bekas istri saya untuk bercerai, kata Andy Lala. Dalam pengakuan itu juga, penyanyi yang popular menerusi lagu Dairi YB itu turut mengaku telah menceraikan bekas istrinya itu dengan melafazkan talak pada 2 Ogos lalu di Masjid Arahman Bangsar, Kuala Lumpur. Memang benar saya telah melafazkan cerai terhadapnya pada 2 Ogos 2023 di Masjid Arahman Bangsar, memfailkan di mahkamah pada 7 Ogos 2023 dan memberi audio lafaz cerai kepada istri pada 8 Ogos 2023 melalui aplikasi WhatsApp. Memang benar mahkamah telah sahkan perceraian kami pada 5 September 2023 jelasnya. Bagaimanapun Andy Lala enggan mengulas lanjut tentang pergolakan yang terjadi antaranya dengan bekas istri sehingga membawa kepada perpisahan kerana tidak mahu mendedakan hal peribadi. Dalam pada itu, penyanyi era tahun 1980-an itu seolah-olah menegur cara bekas istrinya apabila terlalu terbuka bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada orang luar kerana menganggap perbuatan sebegitu tidak perlu dilakukan. Bagaimanapun Andy Lala dilihat redah dan menerima ketentuan yang telah tertulis terhadap perkawinannya bersama Fauzia apabila percaya apa yang berlaku pasti ada hikmah yang baik di sebaliknya. Terima kasih telah menonton!